Oke, berjumpa lagi dengan saya Saifu Lutfi di channel Mr. Sotong dan kali ini saya akan mereview suara yang dihasilkan oleh speaker yang kemarin sudah saya buat, oh bukan speaker maksud saya box yang sudah saya buat jadi ini adalah box subwoofer 6 inch dengan bentuk mini scoop saya menggunakan triplek 120mm atau 1,2 cm untuk ketebalannya kemudian ini speakernya saya menggunakan legacy yang seperti video-video saya sebelumnya yaitu 6 inch dan disini saya akan coba menggunakan subwoofer TPA yang sama dengan video saya yang kemarin nanti saya akan coba di bagian subwoofer saja tanpa saya kasih vokal untuk power supply saya juga menggunakan power supply kemarin karena memang itu alat saya total power supply saya kasih nanti tegangannya 20V oke sekarang akan saya pasang dulu speaker ke ampli dan power supply nya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton oke untuk amplifier sudah terpasang sekarang kita akan pasang inputnya inputnya saya ambil dari PC kita akan cari musiknya dulu kita akan cari musik untuk mengetes suara bass nah disini saya sudah mencarinya di youtube saya dapat ini dengan judul subvertise musik dan dari channel bass boat song oke sekarang kita akan coba untuk mengetesnya secara langsung oke untuk suara yang dihasilkan oleh speaker ini akan saya rekam menggunakan mikrofon mikrofon yang saya pakai untuk merekam suara ini supaya hasilnya nanti mendekati suara asli kalau saya menggunakan mic dari bawaan kamera nanti suaranya akan pecah oke jadi kita langsung tancapkan input ini ke amplifier nya oke saya kesetrum tadi karena PC saya karena saya menyituh ground oke saya tata kamera dulu selamat menikmati 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 oke itu tadi cek sound dari speaker ini jadi menurut saya ini tuh kalau volumenya kecil itu lumayan bagus boxnya tapi kalau volume saya geber atau saya maksimalkan atau saya besarkan maka terjadi getaran yang tidak berasal dari si speaker yaitu berasal dari boxnya jadi boxnya ini sepertinya saya buat kurang rapat dan tadi di bagian sana itu ada angin yang keluar nah itu kemungkinan box ini kurang tertutup rapat dan mengakibatkan suaranya itu kurang enak dibanding dengan speaker subwoofer yang di video sebelumnya menurut saya box ini kalah bukan berarti desainnya jelek ya tapi buatan saya yang seperti ini tuh kalah dengan yang itu jadi bukan boxnya yang jelek cuman yang desain kurang pas oke jadi itu review singkat dari saya semoga bermanfaat karena ini juga saya juga baru belajar untuk membuat box jadi ya ini saya anggap kegagalan dan saya akan coba lagi suatu saat entah kapan oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan subscribe di channel ini jangan lupa juga untuk sebarkan video ini ke grup whatsapp keluarga besar kalian keluarga atau sekolah dan lain sebagainya yang penting disebarkan oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati